Dibuat memang sengaja lebih ketat teman-teman Ya lebih ketat Ya oke teman-teman Jadi gini disini Bang Weezy pengen ngebahas sesuatu yang cukup menarik nih Kalian tau tentunya pasti dong karakter baru yang bernama Elysia Yang bakal hadir di versi 5.1 Cewek yang berambut pink dengan telinga panjang yang mirip-mirip si elf gitu kan Yes 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 Tentu aja dengan bodi yang wow keren ya Elegan dan tentu aja sangat thick Memang tak heran ya buat para lelaki ini sangat memuja-muja si Elysia Bahkan ada yang ngesim parah sama Elysia Nah disini ada beberapa informasi dari Mihoyo nya langsung Dengan memperlihatkan video yang memperlihatkan karakter baru Elysia Berserta informasi-informasi yang lainnya Seperti proses pembuatan karakternya sampai kostum dan lain-lain ya Nah disini dikatakan di videonya bahwa desain artis dari Elysia ini Dibuat memang sengaja lebih ketat teman-teman Ya lebih ketat Nah sang artis dari Mihoyo ini menjelaskan beberapa aspek pada kostum Elysia yang dibuat ketat Untuk menunjukkan lekuk tubuhnya yang sangat elegan Jadi memang disengaja ya teman-teman untuk ketatnya ini ya Agar potensi dari tubuh Elysia ini keluar gitu Dari lekukannya, dari postur tubuhnya, dan sebagainya Agar terlihat lebih elegan Wow pantes ya sangat tik banget gitu kan si Elysia ini So jadi kalian yang merasa suka sama Elysia dan jatuh hati gitu kan Karena memang si Elysia ini memiliki bodi wow banget itu tik banget Ya memang kalian gak salah pandangan kalian Dan ini memang sudah dikonfirmasi infonya oleh Mihoyonya langsung Nah selain informasi mengenai kostum Elysia ini Mihoyo juga memberikan informasi mengenai sifat karakter Elysia Elysia diberi telinga yang berupa mirip elf Rambut pink Dan baju yang layaknya seperti bangsawan Tentu saja dengan gaya tarung yang menggunakan elemen kristal Dan tanaman bertujuan agar dia terlihat misterius dan berkelas Nah hal ini juga memberikan kesan untuk Elysia Sebagai sosok gadis yang manis Namun sedikit terkesan misterius Dan sedikit jaga jarak kepada orang lain So jadi buat temen-temen yang nunggu Elysia Sabar aja nanti di versi 5.1 Karakter ini bakalan rilis Dan ya memang bodinya begini guys ya Disengajain ya sama Mihoyo Ini nih yang gue suka ya Well untuk kedepannya kita berharap aja ada kostum khusus buat si Elysia ini Biar lebih diperlihatkan lagi potensi dari tubuhnya Elysia Ah udah lah ya guys jadi stress kalian ya Astaga Ya pokoknya buat temen-temen untuk Elysia ini Nggak mesti digaca bisa dipulung ya Buat yang sudah exalted Dan itu butuh 480 material legacy sama willpower Nah buat temen-temen yang belum ke exalted Ya kalian mau nggak mau ya harus gaca si Elysia ini Beserta weaponnya Minimal weaponnya kalian harus dapatkan Untuk stick mata itu bisa di crafting Seperti itu ya temen-temen Dan ya ini gue nggak sabar banget Nunggu versi 5.1 di Elysia Dan coba merasakan si Elysia ini Dengan gaya tarung yang ciri khas Dan ini merupakan karakter bow kedua setelah visial Well buat temen-temen gimana menurut kalian tentang Elysia ini Silahkan tulis komentannya di bawah ya Dan ya itu aja untuk pembahasan kali ini Buat kalian selamat beraktivitas Dan jangan lupa Ngopi hari ini Bye-bye Sub indo by broth3rmax